Terima kasih telah menonton Kelima rumah itu juga tertimpa material longsor namun tidak mengalami kerusakan yang Berarti, hanya saja rumah milik Toto yang mengalami rusak parah hingga jebol Selain menerjang lima rumah, peristiwa hujan besar juga membuat sejumlah fasilitas umum ikut terdampak, diketahui Hujan deras membuat air bah dari kebun yang berada di atas pemukiman juga menerjang musalah, kolam dan lapangan voli Warga Bapak ini Siap, kemarin saya lagi di Balai Desa, sekitar jam 3 Terima telepon dari warga, kebetulan istri saya yang telpon Saya langsung datang ke sini, ke lokasi Ngecek di seluruh kampung ini, ternyata yang paling parah rumah Pak Toto Kemudian kemarin jam 4, babi ini Pak Babinsa pada datang di sini Terus semalam Pak KUUU juga datang, nontrol Dan sampai sekarang ini Pak Babin sudah ngebantu kita untuk sedikit evakuasi Ya Alhamdulillah kalau yang satu titik mah sudah beres Tadi kita kerjakan sama Pak Babinsa Kemudian kemarin itu ya di sini kejadiannya lumayan agak banyak Ya kolam mungkin ada 6 yang kena Musola, lapang poli itu juga terendam Terus rumah ada 5 mungkin Yang paling parah ya ini punya Pak Toto Sampai temboknya jebol Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya